Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Jawahallos channel Oke teman-teman kali ini saya akan membahas cara untuk transfer dana ke Shopee paye Oke pertama-tama kita masuk ke Shopee paye dulu ya teman-teman nah ini saldo saya masih 2.924 ini saldo di Shopee paye saya ya teman-teman jadi saya mau isi dari dana saya transfer ke Shopee paye Oke sebelumnya akun dana kalian harus di-upgrade ke premium dulu untuk bisa melakukan transfer melalui dana ke Shopee ya teman nah kita klik yang bagian Shopee paye lalu kita klik isi saldo kita klik yang bagian isi saldo kemudian kita pilih yang bank transfer ya di sini juga tersedia BCA on click atau Alfa Maret atau Indomaret kalian juga bisa melakukan lewat itu untuk hari ini saya mau transfer melalui akun dana saya ya teman-teman jadi kita klik yang bank BRI nah kemudian kita salin nomor rekening yang tertera di sini kita salin oke setelah kita salin tak keluar lalu kita masuk ke akun dana kita saya ingatkan kembali ya teman-teman untuk akun dana harus di-upgrade ke premium dulu supaya bisa transfer ke Shopee paye nah ini saya sudah masuk ke akun dana saya lalu kita klik yang transfer biar bank kita klik yang transfer biar bank dulu nah kemudian di sini kita isikan nama bank kita klik BRI untuk nama bank kita isi BRI nanti disini akan muncul nah ini BRI penglihatan Indonesia yang yang nomor dua ini kemudian nomor akun kita tempelkan dari salinan yang ada di Shopee tadi nah kita tempel lalu kemudian kita isi alias ini kita isi Shopee kita isi aja Shopee kemudian kita tambahkan bank baru nah disini akan muncul seperti ini kirim dana Shopee BRI ke nomor ini kemudian masukkan jumlah yang mau ditransfer oke saldo saya berhubung tidak mencukupi jadi saya coba transfer Rp40.000 nah disini akan kita akan kena pembayaran sekitar 48 Rp40.000 Rp40.500 jadi biaya transfer Rp4.500 ya sebenernya oke disini kita konfirmasi nah disini kita masukkan pin dana jadi ini pin dana kita kita masukkan pin dulu untuk memperifikasi pembayaran oke saya masukkan pin dana saya dulu kemudian oke nah disini tidak perlu menunggu lama jadi setelah kita mau klik oke akan ada notifikasi dari dana berhasil mengirim besar Rp40.000 ke Shopee pay nah disini juga ada notifikasi dari Shopee pay bahwa saldo Shopee pay kita udah berisi dari dana oke sekarang kita coba cek saldo Shopee pay kita nah ini udah ada notifikasi kan jadi transaksi kita sudah berhasil dan saldo di dana kita juga sudah terpotong oke langsung kita cek ke Shopee paynya nah teman-teman ini saldo saya sudah bertambah jadi 42.924 yang asalnya Rp2.494 sekarang jadi Rp42.000 oke kita kirim Rp40.000 dan sudah berhasil nah lumayan gampang kan teman-teman oke sekian dulu video dari saya jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar saya bisa memberikan tutorial yang lebih banyak lagi dan tentunya lebih bermanfaat lagi oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 oke